hai oke belum BKG channel gue di video kali ini gue mau review nih apa kop busi kita kok nah ini kita mau lihat perbedaannya apa ya Bro dari kapusi racing sama busi standar kopnya ini kita sekalian karena emang udah patah ini punya kita bro tuh udah letak makanya sekalian yang kita beliin dan ganti yang racing lah biar kayak orang-orang hancur eh langsung kita cek boy Oke boy nih kita kita beli tadi KTC nya kita po ini saat kelima kuribu tadi kita beli ini dapat juga tarik readnya buat disini buat ngencengin buat ngencengin biar nggak kendor nanti bautnya kita langsung lihat ya hidup perbedaannya busi kopusi racing sama kopusi standar kalau kopusi standar ya bahannya bahan plastik bro eh plastik ya plastik sore ini bahan plastik keras tuh dia makanya mungkin nih udah lama ya udah lama makanya retak ya sering dicabut-cabut-cabut menurut tak panasan juga nah kalau bahan yang besi racing ini tuh hijabannya bahan karet ya Bro jadi nggak bakal bisa tetap ya bisa sih bisa kalau udah lama maksudnya lebih awet kalau bahan karetnya lebih awet begitu kelebihan di sini nih ini anti-air bro enggak kemasukan air kalau ini kalian bisa lihat nih keras standarnya keras nih bro Hai keras kalau yang ini lentur ya ini tadi tutorial sped biar kenceng banget jengbal kemasukan air ya ini kelebihan pakai kopusi racing kalau untuk ini mah standar aja sama aja sih bro ini sama aja cuman memang katanya sih jalan ini langsung ya langsung langsung besi kalau kopusi standar tuh ada penahannya jadi kurang bagus penghafiannya kalau yang KTC ini banyak yang bilang ini langsung ya besi jadi berkata kita itu dari kuil itu yang biasa orang itu kuil nggak usah pakai kopusi itu langsung ke dari kuil langsung penghafian ke busi di penghafiannya itu sempurna Oke bro ini langsung aja kita ke proses masangannya aja ini kan udah kita postong ya pakai pisau jadi kelihatan di lembaganya bro di penghafiannya biar lebih bagus kembangnya kelihatan kita tonggol ini kita potong-potong pakai gunting di biar kelihatan dulu tembaganya bro kita langsung proses pemasangannya aja bro ya nah nih ke businya nih kita pasang karetnya karetnya masangnya tuh biasa bro nah kita pasang eh nah nih udah kita pasang bro tinggal kita langsung colokin aja nih bro sini namun dulu lihat kameranya ngikutin lah oke nih langsung aja kita pasang ya bro masukin dia langsung ketemu tembaga sama besinya cuma besi di dalam bautnya ini ada bautnya ya pasang aja nah tuh pasang ngeplok nah ini juga tambahan tadi lidnya nih ini dapat bonus tari lidnya buat disini ya bro biar nggak gampang copot biar kenceng lah juga nggak coba-copotan gitu kita pasang aja langsung di sini tari lidnya biar nggak kendor ngeplok nah yang kenceng lain euro biar nggak copot-copot ini kita pasang langsung aja kita test coba oke langsung pasang baik Oke bro ini udah kita pasang bro ke businya sudah anti-air nih nyanyi tinggal kita tes aja Oke bro bener kan nih anti-air anti kemasukan air kita tes langsung ngotor oke let's go oke bro ini kita tes nih apa bener nih anti-air anti-mogok kita tes aja oke ini yung kawa Oke 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 ini penersi nam oh 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 oke bro mantap anti air anti mati Oke 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 boh oke bro cukup sampai disini video kita jangan lupa di subscribe dan like dan share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat untuk kalian semua oke bro salam pencinta otomotif bye-bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax